Pemirsa Menko Paul Hukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah tengah menyoroti sejumlah permasalahan sengketa tanah. Mahfud mengajak seluruh lapisan jajaran untuk mengatasi masalah sengketa tanah dan membuat perobosan dengan membentuk pengendalian tanah. Menteri Godenator Bidang Paul Hukam Mahfud MD menyatakan, pemerintah saat ini tengah menyoroti sejumlah permasalahan sengketa tanah yang ramai dan terjadi akhir-akhir ini. Dalam pernyataan resmi pada Kamis 19 Januari, Mahfud menyebut sejumlah permasalahan pertanahan mulai dari sertifikat tanah, jual beli tanah atas lahan badan usaha milik negara BUMN maupun BUMD. Menurut Menko Paul Hukam, pemerintah berencana membentuk pengadilan tanah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan serta memerantas mafia tanah. Mahfud juga telah mengajak seluruh lapisan jajaran mulai dari kementerian seperti pekerjaan umum dan perumahan rakyat PUPR, agraria dan tata ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, kepolisian, lembaga dan institusi untuk mengatasi masalah sengketa tanah dan berencana membentuk pengadilan tanah. Menurut artaran hukum itu urut-urutannya panjang, harus memeriksa camat yang memberi rekomendasi, lurah yang memberi izin, kemudian BPN, padahal itu sudah lama kan, BPN-nya sudah diganti, lurahnya sudah mati gitu kan, hukum harus itu, notarisnya sudah pensiun dan sebagainya. Nah kita masih mau cari jalan terobosan, antara yang lain tadi yang dibuat pengadilan khusus, yaitu pengadilan tanah. Menko Poluka menambahkan pihaknya akan membahas wacana pengadilan tanah ini dengan Mahkamah Agung. Terakhir, Mahfud mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa menyelesaikan permasalahan mafia tanah dengan cara semena-mena, sehingga perlu ada proses hukum yang adil. Terima kasih telah menonton!